Intro Rombongan jamaah haji asal Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 130 orang, jamaah telah melalui proses pemeriksaan fisik dan kesehatan yang ketat. Umumnya para jamaah telah mendaftar haji dari sejak tahun 2010 dan 2011, dan pada tahun 2022 baru terrealisasikan. Seluruh jamaah nantinya akan diantar langsung ke asrama haji emberkasi antara pekan baru dengan 3 unit bus di bawah pengawalan saat lantas polres tapekan baru dan dinas perhubungan. Haji, calon jamaah haji dari Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 130 orang. Jadi 130 orang ini, dan tentunya kami atas nama pemerintah, nama-nama pemerintah orang, maaf haji orang tadi, 130 orang ini, atas nama-nama tentunya pergi ke Tanah Suci dan bisa melaksanakan kembali lagi ke Tanah Hayat. Inilah selamat. Di sini tentunya pada pagi hari ini, calon jamaah haji dari Kabupaten Rokan Hilir, di lepaskan ke emberkasi antara. Jadi yang tiba-tiba nanti, baru di lepaskan ke sini dari emberkasi antara ke Batam, dari Batam, dan nanti langsung ke Jelah. Afrizal Sintong berharap seluruh jamaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan baik, menjaga kesehatan dan menjadi haji yang mabrur, serta dapat kembali ke kampung halaman dengan selamat dan penuh syukur. Zuryadi melaporkan.